Halo semuanya kembali lagi di my channel Yudha 893 pada video kali ini saya akan sharing untuk teman-teman yang mungkin memerlukan tutorial bagaimana cara memasang camshaft rocket atau mencari timingnya pada saat pemasangan mesin nah disini pastikan segitiga memang hadap kebawah ini harus lurus pada magnet ya yang menandakan bahwa kalau misalkan ini lurus berarti piston ada di titik mati atas atau di atas ya TMA nah untuk titik yang ada di silinder head ini titiknya ya Nah seperti ini garis ya ini garis sama yang ada pada camshaft sprocketnya nah ini untuk titik yang ada di cam sprocketnya sama yang ini harus lurus ya harus segaris jadi gitu saja dan pastikan rantai keteng harus apa ya harus pas dulu pada kem apa pada kemnya bukan kem pada timing chain ya yang ada di bawah nanti jangan sampai pas masang nanti nggak kepasang yang ada di bawahnya nggak mengikat gitu nanti sia-sia nah jadi kita langsung saja untuk pemasangan ya ini untuk camshaft sprocketnya kita masukkan ke cam chain atau ke rantai ketengnya dan pastikan lurus kalau misalkan kurang lulus nanti digeser-geser saja misalkan sampai bener-bener ini lurus ya seperti ini kita setting-setting sampai oke bener-bener lurus dan kalau misalkan udah lurus tinggal masukkan ke noken as atau ke camshaft tinggal kita kunci pakai bau dia seperti itu nanti saya perlihatkan untuk lurus atau tidaknya sekarang kita coba untuk kunci jadi terlebih dahulu camshaft sprocketnya ya jadi ini lagi proses pemasangan jadi mungkin kita lihat ya apakah lurus atau tidaknya ya nah seperti ini nah ini tandanya udah lurus udah segaris ya berarti ini udah bener nah kalau misalkan nggak bener gimana kalau misalkan geser nah nanti mesinnya nggak bakal hidup kemungkinan besar nanti juga bakalan bertabrakan antara klep dan pistonnya di sini terima kasih semoga bermanfaat